Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Panuraya Malam. Pemirsa harga telur ayam dan harga dengai ayam mengalami kenaikan cukup signifikan di pasaran. Meski demikian, menurut para pedagang, kenaikan ini dianggap sudah biasa terjadi menjelang hari-hari besar dan libur panjang, seperti jelang Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Harga telur ayam di pasar Sandang, Kabupaten Sumedang mulai naik secara signifikan. Sebelumnya harga telur ayam Rp28.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp33.000 per kilogramnya. Penjual telur ayam Dede mengatakan, kenaikan ini terjadi sejak 3 hari yang lalu dan naiknya pun per hari tidak langsung. Meskipun ada kenaikan harga, menurut Dede, konsumennya tetap ada dan tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan harga. Per kilo 31x. 31. Sebelumnya berapa? Ketujungnya 29, 30. 29, 30. Itu ada kenaikannya berapa, Pak? Naik seribu lah. Seribu? Terus untuk konsumen sendiri gimana, Pak? Ya, agak berkurang sih. Agak berkurang, ya? Dengan kenaikan ini agak berkurang? Mungkin aja belinya. Untuk stoknya sendiri, Pak, gimana, Pak? Kalau stok sih aman. Stok aman, ya? Sampai Nataru nanti aman, ya? Ya mungkin jelang Natal, tahun baru mungkin. Udah biasa terjadi gitu Pak? Udah biasa terjadi tiap tahun lah. Selain harga telur ayam, harga daging ayam pun turut mengalami kenaikan. Harga daging ayam sebelumnya dikisaran 34 sampai 36 ribu per kilo. Kini mencapai 38 ribu rupiah per kilogram. Pedagang daging ayam potong Herni mengungkapkan kenaikan harga daging ayam potong terjadi 3 hari lalu. Kisaran 38 ribu. Sebelumnya? Sebelumnya 35 ribu, 36 ribu. Naik udah 3 hari sekarang. 3 hari ya. Penyebabnya? Seribu, seribu, seribu. Penyebabnya apa sih Bu? Mungkin tahun baru ya. Natal, tahun baru. Karena tiap tahun berulang-ulang boleh dikira. Kalau stok sih kayaknya amang. Stok amang ya? Maaf. Sementara itu keterangan dari Kepala UPTD Pasar Inpres Sumedang, Dade Mulyadi, untuk stok sembako di Pasar Modern Sumedang cukup aman hingga akhir tahun. Masalah kenaikan harga sembako diakuinya tidak terlalu berdampak fatal bagi pedagang dan pembeli. Dari beli masyarakat pun terhitung normal. Hanya saja mungkin ada pengalihan kebiasaan dalam mengkonsumsi makanan dari biasanya konsumsi telur dan daging. Kini dialihkan ke lauk-pauk lain yang harganya stabil dan masih terjangkau. Sejak kemarin, Pak. Kemarin 2 hari kebelakang. Karena yang menaik itu kebanyakan di cabai dan perairan. Diki Guntara, Bandung TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.